Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, my student. How are you today? I hope you are fine and healthy. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 6, subtema 3, pembelajaran ke-6. Anak-anak, materi yang kita belajari adalah masalah sosial di sekitar kita, memahami gambar cerita, masalah sosial di sekitar kita. Dengan semakin majunya media informasi, baik cetak maupun elektronik, dengan mudah masyarakat mengetahui peristiwa yang terjadi di tempat-tempat lain. Tidak terkecuali berita-berita tentang permasalahan sosial yang sering diberitakan. Beberapa masalah sosial seperti pencemaran lingkungan, rusaknya atau buruknya fasilitas umum, perilaku tidak disiplin, merupakan masalah sosial yang sering terjadi. Pencemaran lingkungan terjadi karena masyarakat membuang bahan-bahan berbahaya secara sembarangan ke lingkungan alam. Pencemaran limbah cair ke sungai-sungai dapat mencemari air sungai yang menyebabkan kerugian bagi masyarakat yang menggunakannya. Pencemaran udara juga dilakukan oleh kendaraan yang sudah tidak layak jalan, sehingga mencemari udara dengan bahan berbahaya seperti timba dan monoksida. Selain itu, masih ada pabrik-pabrik yang membuang limbahnya melalui udara. Pencemaran tanah juga terjadi karena masyarakat membuang bahan berbahaya yang dapat membunuh organisme di dalam tanah yang diperlukan oleh tumbuhan. Fasilitas umum biasanya disediakan oleh pemerintah yang digunakan untuk keperluan masyarakat. Fasilitas umum yang mudah dijumpai, antara lain fasilitas umum sebagai sarana transportasi, sarana pendidikan, dan sarana kesehatan. Kendaraan umum, terminal, pelabuhan merupakan beberapa sarana transportasi. Gedung sekolah, museum, gedung olahraga merupakan sarana pendidikan. Sedangkan rumah sakit, apotek, puskesmas merupakan sarana kesehatan. Seringkali masyarakat kurang memelihara fasilitas-fasilitas umum tersebut, sehingga tidak terawat dan rusak. Ketika fasilitas umum itu rusak, maka ke orang lain untuk menggunakannya akan terhambat. Dengan memelihara dan melaporkan kerusakan, masyarakat dapat menjaganya agar dapat digunakan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita menyumpai banyak sekali perilaku tidak disiplin. Misalnya, di jalan raya, kecelakaan lalu lintas dan kemacetan merupakan salah satu akibat dari perilaku tidak disiplin. Contoh perilaku tidak disiplin antara lain, menjalankan kendaraan dengan melawan arus. Mengendarai sepeda motor di tempat yang tidak semestinya, misalnya di trotoar atau jembatan penyeberangan. Memarkir kendaraan di sembarang tempat, berhenti untuk menurunkan dan menaikkan penumpang di sembarang tempat, serta menyeberang jalan secara sembarangan, tidak menggunakan jembatan penyeberangan. Anak-anak, dengan menyimak bacaan tadi, lakukanlah kegiatan berikut ini. Lengkapilah tabel berikut ini dengan menggunakan keterangan yang ada pada bacaan tadi. Perhatikanlah contoh. Pencemaran air, penyebab, membuang limba ke sungai, pihak yang terlibat, warga masyarakat, cara mengatasi, membuang sampah di tempat yang disediakan, pencemaran udara, penyebab, kendaraan dan pabrik mengeluarkan zat berbahaya. Pihak yang terlibat, kendaraan tak layak jalan dan pabrik-pabrik, cara mengatasi, menggunakan kendaraan dan membangun pabrik ramah lingkungan, pencemaran tanah, penyebab, bahkan berbahaya dari limba warga. Pihak yang terlibat, warga masyarakat, cara mengatasi, mengolah limba sebelum dibuang. Fasilitas umum rusak, penyebab, fasilitas umum tidak dirawat dengan baik, pihak yang terlibat, warga masyarakat dan pemerintah, cara mengatasi, memelihara dan melaporkan fasilitas umum jika ada yang rusak. Anak-anak, mari kita amati lingkungan di sekitar kita, baik di sekolah maupun di rumah. Gunakan tabir berikut ini, untuk menuliskan masalah sosial yang terjadi di sekitar kita. Pemborosan energi, penyebab, penggunaan energi kurang bijak, pihak yang terlibat, warga masyarakat, cara mengatasi, menggunakan energi alternatif dan perilaku hemat energi. Pencurian, penyebab, kurangnya penjagaan keamanan lingkungan, pihak yang terlibat, warga masyarakat, cara mengatasi, menjaga keamanan lingkungan dengan sis kamling. Kenakalan remaja, penyebab, kurangnya mengendalikan diri, pihak yang terlibat, anak remaja, cara mengatasi, memberikan keteladanan yang baik bagi para remaja. Kelangkaan sembako, penyebab, tidak meratanya persediaan sembako, pihak yang terlibat, warga masyarakat, dan pemerintah, cara mengatasi, pemerintah menyediakan persediaan sembako dalam jangka waktu yang lama. Demo anarkis, penyebab, kurangnya, pemahaman, hak, dan kewajiban masing-masing, pihak yang terlibat, warga masyarakat, dan pemerintah, cara mengatasi, menjalin komunikasi yang baik antara pemerintah dan warga masyarakat. Memahami gambar cerita. Gambar cerita merupakan gambar yang menceritakan sebuah peristiwa yang menunjukkan kegiatan orang atau binatang dalam suatu peristiwa. Gambar yang disajikan dapat berupa cerita yang digambar pada media kering maupun basah. Penggunaan media yang berbeda akan memerlukan teknik menggambar yang berbeda juga. Pada gambar dengan menggunakan media kering biasanya digunakan teknik arsir. Teknik arsir dibuat dengan menorehkan pensil, spidol, atau alat lain berupa garis-garis berulang yang menimbulkan kesan gelap terang dan kesan adanya dimensi. Selain teknik arsir, ada juga teknik blok. Teknik blok adalah teknik menutup gambar dengan menggunakan satu warna sehingga menimbulkan kesan siluet atau blok. Sedangkan cara menggunakan media basah biasanya memerlukan kuas untuk mengaplikasikan cat, baik cat air maupun cat poster. Teknik sapuan basah menggunakan bahan dengan campuran air di atas kertas. Perhatikanlah contoh di bawah ini. Untuk memahami sebuah gambar cerita, terdapat beberapa unsur yang dapat dipelajari. Sebuah gambar cerita harus memiliki kekasan atau tema yang jelas sesuai dengan cerita. Sebuah cerita yang bertema pasar seharusnya didukung dengan suasana pasar yang merupakan latar belakang cerita tersebut. Biasanya dengan mudah akan tertangkap dari tema cerita tersebut. Gambar ilustrasi yang ditampilkan dapat berupa penggalan cerita yang paling menonjol. Dari gambar cerita juga dapat dibayangkan karakter tokoh dalam cerita tersebut. Perhatikanlah gambar cerita di bawah ini. Gambar tersebut merupakan penggalan cerita dari kisah Malin Kundang, cerita rakyat dari Sumatera Barat. Dapatkah kamu menceritakan kisah berdasarkan gambar tersebut? Anak-anak, setelah kita memahami beberapa teknik menggambar gambar cerita dan juga mengerti beberapa hal yang perlu diperhatikan pada sebuah gambar, lakukanlah kegiatan berikut. Perhatikan gambar berikut ini. Satu, berilah judul pada gambar tersebut. Lalu, tuliskanlah sebuah cerita berdasarkan gambar tersebut. Dua, cari tahu juga media dan teknik menggambar yang digunakan. Judul, Tolong Menolong Anton mempunyai sepeda baru yang dibelikan oleh orang tuanya setelah berhasil menjadi juara satu di kelasnya. Anton sangat senang dengan sepeda barunya. Dia selalu berkeliling di lingkungan kampungnya dengan menggunakan sepeda. Pada suatu hari, Anton sedang bersepeda dengan kencang. Karena jalanan banyak pasir yang berserakan, maka Anton jatuh terkuling akibat ban sepedanya terpeleset pasir. Anton jatuh terkuling dan sepedanya terlempar dari Anton. Saat Anton bangun dan melihat sepedanya, ternyata rantai sepedanya lepas. Anton kebingungan untuk membetulkan rantai sepedanya. Karena tidak membawa peralatan yang lengkap. Untung saja, Dhani yang saat itu berjalan hendak pulang ke rumahnya, melihat Anton dan segera menolongnya. Dari kebetulan juga membawa alat perlengkapan milik ayahnya. Dan setelah membantu menyelesaikan masalah Anton, sebagai ucapan terima kasih Anton, mengajak Dhani untuk berkoncengan dan mengantarkannya pulang ke rumah. Media dan teknik menggambar. Media kering. Teknik arsir. Demikianlah materi yang Ustazah sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan menambah wawasan kita semua. Sampai jumpa pada kebelajaran berikutnya. Jangan lupa untuk berdoa pada waktu waktu. Jangan lupa untuk membaca Al-Quran. Jangan lupa untuk menggantikan ibu bapa anda. Jangan lupa untuk belajar. Dan berhati-hati. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.